Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bahwa kembalinya perasaan cinta tersebut otomatis akan mengembalikan hubungan yang pernah dijalani Entah itu keuntungan kekasih atau format tangga Jadi tidak seperti ilmu pelet yang lain, manfaat ajian puter giling sukma hanya manfaat pengasihan khusus Satu target, bukan manfaat pengasihan umum yang berkisar antara persona dan bimbawa Ajian puter giling sukma tidak hanya diamalkan oleh mereka yang sudah jelas-jelas ditinggalkan Kalaupun hubungan masih ada, tetapi jarak memisahkan, amalan ini tetap bisa dipakai Melewati pulau silakan, lintas negara pun tidak jadi soal Bahkan, pasangan suami istri yang masih tinggal serumah pun bisa saja mengamalkan ajian kuno ini Terutama manakala rumah tangga yang dirasa sudah tidak harmonis lagi Sudah kosong dan kerompos, hanya bertahan di bawah satu atap yang sama Karena terlanjur ada anak di antara mereka Nah, mengapa harus pakai ajian puter giling sukma? Karena yang namanya perasaan itu tidak bisa dipaksa Tidak bisa pakai kekerasan untuk mendapatkannya Justru cara spiritual seperti inilah yang bisa dibilang halus, lembut dan legal Apa-apa yang lembut dan perlahan itu biasanya lebih awet untuk ke depannya nanti Namanya mantan, ditangisi itu percuma Memang perlu diusahakan, bila memang Anda masih perlu ikhlas ditinggalkan Dan di sisi lain, Anda bisa ikut berperan melestarikan warisan nenek moyang Karena bagaimanapun, ajian puter giling sukma Merupakan bagian dari keilmuan kuno yang sudah jarang di jama anak jaman sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya